Halo teman-teman sahabat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Di channel Adi Bonsai Borneo 05 Oke teman-teman sahabat bonsai Sore ini kita mau memperlihatkan Salah satu bahan Yang kita Sudah okulasi Atau sudah kita sambung Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol Subscribe yang ada di pojok kanan Karena itu Sangat membantu kami dalam mengembangkan Video-video selanjutnya Dan kalau teman-teman berkenan dengan video kami Jangan lupa tekan tombol juga ya Notifikasinya Atau loncengnya itu ya Agar teman-teman semua selalu dapat Video-video terbaru dari kami Oke teman-teman sahabat bonsai Yuk kita lanjut ke videonya Oke teman-teman sahabat bonsai ya Ini dia ya Ini dia bahan kita Ini akar Beringin pucuk merah Ini akarnya Dan kita sambung sama Sesama beringin Sesama pikus Yaitu kimeng ya Dan alhamdulillah Dia sudah tumbuh teman-teman Ini kurang lebih Sepuluh hari lah Habis penyambungan Dan sudah Tiga hari Saya buka sungkup Dan alhamdulillah Dia sudah tumbuh ya Teman-teman sahabat bonsai Ini sudah mulai tumbuh Ini kurang lebih Sepuluh harian ya Sudah selesai kita sungkup Dan ada pun teman-teman semua yang Pengen tahu cara nyambungnya ya Nyambungnya itu sisip teman-teman Sambung sisip Seperti ini Seperti ini ya Sambung sisip Jadi kita kupas kulitnya dulu Baru kita sisipkan Yang akan kita sambungkan Nah ini kimeng ya Karena teman-teman Kemarin ada yang nanya Apa itu bisa hidup apa enggak Ya alhamdulillah sih Ini bisa hidup teman-teman Karena Kimeng sama Beringin pucuk merah ini Masih satu darah lah Masih Keluarga Jadi Artinya getahnya itu Atau darahnya itu Sama ya teman-teman Jadi hidup dia Kalau kita sambung Dan alhamdulillah ini Kurang lebih 10 hari ya Kita sudah sambung Dan sudah 2 hari ini Saya buka sungkupnya Dan alhamdulillah Dia sudah tumbuh teman-teman Ini dia Nah ini dia akarnya Ini akar beringin pucuk merah Kita sambung Sama kimeng ya Sejenis beringin juga Cuman kimeng ini Kata-kata teman-teman Yang ada disini Bilangnya sih Tidak ada di Indonesia Asalnya ya Asalnya ini dari luar Dan dikembangkan Sekarang sudah berkembang Pesat di Indonesia ya Ya sampai ke pelosok-pelosok Sampai ke Kalimantan Ya alhamdulillah Sekarang Sudah banyak disini Teman-teman Dan saya pun sambung ini Baru pertama kalinya ya Teman-teman Sahabat bonsai Karena melihat punya teman Alhamdulillah Dia sudah subur Dan saya coba Dan alhamdulillah Juga ya sudah tumbuh Nah ini dia Kurang lebih 10 hari ya Nah Ininya Ikatannya kita belum bisa buka Karena Masih lembek ya Belum terlalu Menyatu betul Jadi kita Belum bisa buka Nanti kalau sekiranya Ya biarlah Dia lapuk sendiri ya Ikatannya itu Nah Ini dia teman-teman Sudah mulai tumbuh ya Ya kita coba ya teman-teman Segala sesuatu Kalau kita tidak coba Ya kita Bakalan Bakalan tahu Apa itu bisa Pandak Jadi ya Kita coba dulu Kalau sekiranya itu Bisa hidup Ya kita bisa bagikan Apa namanya Informasi itu Kepada teman-teman Ini baru pertama kalinya Dan alhamdulillah Sudah tumbuh ya Ini akarnya ya Kurang lebih seperti ini Akar beringin Pucuk merah Oke ya teman-teman Sahabat bonsai Sampai disini dulu ya Video kita Dan terima kasih Sudah mampir Dan mau maaf ya Apabila ada kekurangan Dalam penyampaian Ya Malum kita masih Dalam tahap belajar Ini ya teman-teman Nah itu dia tadi Teman-teman ya Seapa namanya Percobaan kita Menyambung Akar beringin Iprik Pucuk-pucuk merah Sama Pikus juga ya Sejenisnya Yaitu Kimeng Dan alhamdulillah Dia tumbuh Itu kurang lebih Sepuluh harian ya Kita habis Sambung Sambung steak Atau Apa namanya Okulasi Dengan cara Sisip ya Sisip Pucuk Atau sisip batang Dan alhamdulillah Dia tumbuh Nah sekiranya Kalau ada teman-teman Yang mau mencoba Silahkan Karena memang Dia bisa tumbuh Oke teman-teman ya Sampai disini dulu Apa namanya Video kita Terima kasih Sudah bergabung Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah subscribe Mudah-mudahan Diberikan rezeki Oleh Allah Yang berlipat ganda Dan selalu Diberikan kesehatan Agar sekiranya Bisa beraktifitas Seperti biasanya Oke teman-teman Sahabat bonsai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh